selamat menikmati ada gula mie instan kecap dan saus selanjutnya ada teh bumbu masak kita tata sesuai dengan ketinggian barangnya untuk benda yang tinggi kita letakkan di belakang sehingga benda isi parsel kelihatan semua tidak saling menutupi ini gulanya saya pindahkan ke belakang karena posisinya lebih tinggi daripada saus dan kecap sudah tertata selanjutnya disini kita membuat hiasannya saya membuat hiasan dari pita jepang ini pita berwarna merah muda berwarna merah muda dipotong 4 potong kemudian rekatkan ke tengah selanjutnya di rekatkan saling silang ya teman-teman ini sama kita lem saling silang ini untuk pita hiasan layer pertama selanjutnya kita akan membuat pita hias untuk layer kedua saya memakai pita berwarna merah muda yang lebih tua atau merah bela dengan ukuran lebih besar daripada layer pertama makmak cara membuatnya sama hanya ukurannya saja yang lebih besar dari layer pertama rekatkan bagian tepinya ke tengah kemudian rekatkan saling silang selamat menikmati selamat menikmati pita hias parselnya sudah jadi ya teman-teman ini ada sisa pita akan saya buat menjuntai ke bawah potong dengan ukuran yang sama yang bagian bawah kita potong serong kemudian diletakkan di bawah rangkaian pita yang sudah kita buat tadi parsel sembagonya sudah jadi mudah sekali mudah-mudahan tutorial ini bermanfaat jangan lupa like dan subscribe kreasi V sampai jumpa lagi pada tutorial berikutnya terima kasih selamat menikmati